hai 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 jalanan menuju lokasi pengukuran poligon satu kuas nape suatu jago tim gilmatika unitomo eh bantu penduduk lokal hahaha Oh ekstrim gas jembatan kayu inilah tour of jurni ngalaman real maswa geomatika unitomo cukup dalam juga dunia-dunia memberikan pengalaman nyata mahasiswa gembarnitomo persifikasi ilmunya jalanan masih banyak tim satunya ada di depan Alhamdulillah cerah kaca cerah mulai kita ada di jembatan penghubung antara dusun di nape ini Hai gila yang memang harus kita lalui kali dandang nape nape sekali dandang real experience bagi maswa geomatika unitomo pengukuran perizinan penggunaan kawasan hutan untuk jalan ruang nape di lakukan persiapan unit receiver JNNS untuk pengukuran RTK positioning kita menggunakan salah satu pal batas sebagai titik referan dua maswa geomatika atas nama Muhammad Faisal topuk raman semester 7 kerja praktik di proyek ini adiknya Muhammad Arda Pakih semester tiga penggunaan receiver tipe RTK menjadi kemampuan terampilan yang wajib dikuasai maswa geomatika sejak awal 5-6-4-9 di lakukan setting koordinat titik referan kerjasama tim sangat diperlukan di pekerjaan sebuah pemerintah penggunaan kakak dan adik tingkat rukun pengesetan membutuhkan kecermatan untuk pengisian koordinat titik referan tim tim dibantu tenaga lokal pak jeneri dan pak kasiran warga desa napis tambah rejul nah kita ada bersama komandan tim selamat pagi selamat pagi hari ini saya sedang melakukan pengukuran palbatas perizinan penggunaan kawasan hutan dengan metode perutim kemanatik bersama Arda semester tiga wah keren semester tiga wah langsung di lapangan ya oke selamat bertugas guys mudah-mudahan lancar hari ini cuaca cerah luas jalanilah nantinya akan ditingkatkan dibangun dengan rizik cor sepanjang kurang lebih 18 kilo luas napis waktu jago sebagian sudah dimulai kegiatannya pengas polan tahun lalu jembatan di depan juga akan dibuat jembatan yang lebih pemanen bagus ah ini palbatas yang akan diukur posisinya wah satu tim kecil menggunakan resever di prover satu resever terpasang sebagai base station diambil posisi koordinat untuk metode RTK positioning palbatas luar kawasan hutan sebelah selatan dengan kawasan area penggunaan lain hak hak milik warga B melanjutkan pengukuran pilar satunya lagi ada di sana kawasan pahal batas area terluar ini harus terposisikan tepat sebagai batas terluar kawasan hutan dengan area penggunaan lain atau tanah hak atau tanah hak milik warga masjid mahasiswa sudah mengetahui tantangan lapangan medan sesungguhnya akan menjadikan mereka semakin bisa mempersiapkan fisik mental dan kemampuan teknis untuk penelesaian pekerjaan di lapangan terima 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 kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sentering optis menjadi kemampuan dasar yang harus kuasai Maswa Gematika. Tadi Komandan Tim Faisal menyelesaikan sentering dengan waktu 1 menit 46 detik. Kualifikasi harus bisa sentering optis di bawah 2 menit. Keren. Dilalukan setting untuk mengisi koordinat titik BM1 yang sudah diukur sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.